Bencana yang datang bertubi-tubi di tanah air kerap memakan banyak korban jiwa. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana efektivitas mitigasi bencana di Indonesia? Ya betul sekali Tommy, ini sebelum bencana longsar terjadi di Sukabumi, tsunami di Selat Sunda akhir tahun 2018, ini juga datang seakan tanpa peringatan ya Tommy? Benar sekali, hidup di negeri yang rawan bencana, inilah potret mitigasi bencana di tanah air yang kami rangkum dalam Next Stories. Pasca tsunami 22 Desember di Selat Sunda hingga beberapa hari berlalu, langit Pandeglang masih terasa kelabu. Serpi bangunan di kecamatan sumur teronggok diam di antara puing segala benda. Yang terseret gelombang dari samudera. Jalanan yang rusak dan terputus juga menjadi saksi bisu dasyatnya hempasan tsunami di wilayah yang berdekatan langsung dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ini. Yayat masih ingat betul, saat dalam hitungan detik kampung kelahirannya ini seketika porak-poranda. Di tengah kepanikannya, ia masih sempat membangunkan warga yang malam itu sudah tertidur lelap. Pada malam itu, sekitar antara jam 9 atau lebih sedikit, kami nongkrong di sini. Ini kebetulan tempat pengolahan ikan saya. Saya bersama teman-teman ngobrol, eh Krakato, batuk-batuk nih. Tepat teman, dilek. Tidak lama kemudian ada teman telepon dari laut, di daratnya apa-apa. Saya bilang, emang kenapa? Krakato meluangkan lahar, merah banget, bahkan mengalahkan sinarnya bulan waktu itu ya, perang bulan. Air sedang pasang memang. Tidak lama kemudian ada suara gemuruh. Saya tanya ke teman saya, suara apa nih? Oh, ini Sukhoi. Yang biasa lewat ke perbatasan Australi. Saya bilang, kok makin dekat? Pas saya lihat ke sana, itu hitam. Pertama hitam, hitam semuanya tinggi. Tidak lama putih, gemuruh. Makin kencang, makin kencang. Saya bilang, saya terlihat, ini tsunami. Bangun, kalian bangun, bangun. Ini tsunami. Airnya keluar. Ini angin barat. Saya bilang, lihat ombak. Udah kesini, umbang ombaknya. Dari ujung barat, saya lihat sampai ujung timur, itu putih semua. Putih, mbak putih. Gemuruhnya makin kencang. Saya bilang, ini tsunami, ini tsunami. Karena walaupun musim barat, gemuruhnya itu juga seperti itu. Warga sekitar sejatinya sudah bersiaga dengan bencana. Mereka tahu bahwa saat gelombang menyapu, puncak bukitlah yang seharusnya dituju. Oke, sekarang kita sudah sampai di puncak bukit, tempat warga sekitaran pantai untuk berlindung jika terjadi tsunami. Ini kalau misalnya ditempuh sambil lari itu kurang lebih lima menit ya, Pak ya. Lima menit dari bibir pantai. Namun sayangnya, situasi yang gelap kala itu bertambah sulit dengan minimnya penunjuk arah evakuasi. Yayat yang sadar hidup di wilayah Rawan secara sukarela membuat penunjuk arah ke wilayah yang dianggap aman. Namun tanpa perawatan, penunjuk arah yang dibuatnya rusak sudah. Selain jalur evakuasi versi Yayat, BPPD Pandegang sebenarnya juga sudah menyiapkan jalur evakuasi lain di Pasir Malang. Saya pun mencoba menelusurinya. Sejak kapan tuh, Pak? Oh, di situ. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, itu di situ dia. Kita pasang, Pak. Pasang. Di sini, Pak, emang tadinya? Warga yang datang dari situ sana bisa lihat arah evakuasi itu di sini ke daerah. Iya. Karena memang seharusnya pelang penunjuk arah evakuasi ini adanya di setiap tikungan. Namun tadi kita jalan dari depan ya, Pak. Ada beberapa tikungan yang kita lewati, tidak ada. Justru baru ketemu di sini dan itu lokasinya ada di rumah warga. Dan ini memang kalau kata Pak Ayat, butuh kesadaran yang lebih ya, Pak, ya, dari warga ya untuk bisa memelihara pelang-pelang ini. Karena sangat penting ya, Pak. Saya pun berusaha mencari jawaban dengan mengunjungi sekretaris daerah sekaligus kepala BPBD Pandeglang. Kemarin saya sempat ke sumur, Pak. Itu penunjuk arah evakuasi ada beberapa yang hilang tuh, Pak. Ya, sebetulnya kalau masyarakat setepat sudah tahu. Arah ke mana kalau kejadian ada tsunami atau gerombang pasang, ada. Nah, sebetulnya kita sudah ada pertanyaan. Cuman masyarakat ada yang tahu atau lupa atau tidak memperhatikan. Khusus yang dikhawatirkan mereka yang masuk para pengunjung atau pendatang yang tidak tahu hal-hal. Berapa berkala sih, Pak, edukasi atau simulasi untuk keluarga itu dilakukan? Dan gimana sih caranya biar keluarga itu mau ikutan? Kalau dulu kita dari pemerintah mengajak mereka ya untuk berkumpul, untuk mendengarkan. Mungkin ada yang mereka memperhatikan, ada dia. Nah, sekarang perasaan. Karena udah kejadian. Kejadian, kerasa untuk kepentingan mereka. Nah, mudah-mudahan nanti suatu saat akan kita akan simulasi lagi, ada pemataan lagi, ada edukasi kepada mereka, kepada aparatur yang ada. Dari tingkat kelurahan sampai tingkat RWRT ke masyarakat, kelompong kecil masyarakat. Ya, mudah-mudahan nanti respon masyarakatnya mudah-mudahan lebih responnya baik. Salah satu hal yang dikeluhkan oleh warga ini adalah kondisi tangganya yang dinilai berbahaya. Saya akan coba berandai-andai saat ini sedang terjadi tsunami, saya akan coba menyusuri seluruh anak tangga ini. Sudah jatuh tertimpa tangga. Minimnya penunjuk arah menuju jalur evakuasi bukanlah satu-satunya tantangan yang harus dihadapi. Para korban tsunami Selat Sunda juga harus hadapi fakta. Tempat penampungan sementara atau shelter yang seharusnya dibangun megah justru dikorupsi oknum yang tega menari di atas derita. 18 miliar rupiah yang dikucurkan lewat APBN Pemerintah Pusat menguap hampir semuanya, yakni sekitar 16 miliar rupiah. Namun ironisnya, salah satu pelaku yakni Ahmad Gunawan, pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, hanya difonis hukuman penjara 15 bulan saja. Gedung shelter tsunami ini hanya berjarak 300 meter dari bibir pantai, yang mana ini tepat sekali digunakan masyarakat untuk berlindung jika terjadi tsunami. Namun apadah ya, gedung yang diperuntukkan untuk tempat berlindung warga ini dikorupsi dan dinyatakan gagal konstruksi. Alhasil, gedung ini hanya menjadi bangunan usang yang tidak bermanfaat. Memiliki dua lantai dengan luas 2.456 meter persegi, kondisi gedung sungguh memprihatinkan. Jauh dari kata layak untuk disinggahi manusia. Sudah pasti warga adalah pihak yang berhak kecewa. Kalau menurut Bapak ini gedungnya berfungsi nggak sih? Saya perhatikan, nggak berfungsi. Kenapa tuh? Yang kedua, keadaan gedungnya aja udah nggak terawat. Nggak terawat ya? Nggak terus. Gimana orang mau singgah? Orangnya aja nggak betar layak gedungnya. Kotor lagi, bau lagi. Tapi saya lama di sini, kita dipakai yang semestinya, malah dipakai orang bermain. Anak-anak muda, anak-anak sekolah. Tahu bermain apaan nggak tahu. Manajemen gedungnya ini harus ada sebetulnya, Bang. Kayak gimana tuh contohnya? Ini kandis perawatan, harus ada kantor aja sebetulnya kan. Taruh lah kantor BPBD gitu ya, contohnya. Ini kan nggak biarin aja kayak gitu ya? Iya, begini aja udah. Kalau menurut saya, yang saya-saya pakai supir, ya mending digunakan semestinya dari awal. Terminal-terminal aja udah. Ngapain dirubah jadi begini? Akhirnya kan sia-sia kan. Terminal langkau hilang. Gedung tsunami nggak berfungsi, nggak berenpaat. Kalau ada kejadian kayak sekarang ini, nggak berfungsi kan, nggak berenpaat. Tidak hanya menggusur terminal angkot, shelter tsunami yang seakan tak bertuan ini juga kotor. Dan justru menjadi tempat nongkrong anak-anak muda yang iseng. Kalau buat main banyak. Buat main banyak. Anak-anak muda yang malam. Kalau sekolah di sini. Tapi kalau menurutnya, tadi katanya gedungnya ketinggian tangganya. Ketinggian nggak? Kalau buat yang lain kan nggak bisa naik. Oh nggak bisa naik. Apalagi yang takut ketinggian. Udah berapa meter aja, udah menggeleter, takut. Harusnya? Ada yang panik. Harusnya itu ada yang setengahnya lagi nih. Jangan langsung hajar tinggi ke atas gitu ya. Yang dikawal kan becek. Nggak bisa buat duduk. Nicek aja geli. Namun apa mau dikata? Saat bencana tiba, tempat inilah yang dicari. Untuk berlindung sementara, rumah para korban diperbaiki. Mereka terpaksa harus berdamai dengan kondisi shelter yang kurang layak. Termasuk tangga yang terlalu curam untuk dinaiki. Salah satu hal yang dikeluhkan oleh warga ini adalah kondisi tangganya yang dinilai berbahaya. Saya akan coba berandai-andai saat ini sedang terjadi tsunami. Saya akan coba menyusuri seluruh anak tangga ini. Setelah menyusuri seluruh anak tangga sampai ke lantai dua ini memang cukup melelahkan. Bukan cukup tapi sangat melelahkan. Tapi menurut saya itu wajar karena kita menanjak. Tapi yang menjadi catatan saya ini adalah kondisi anak tangganya yang terbuat dari keramik ini memang agak berbahaya. Apalagi kalau misalnya setelah hujan ini tangganya menjadi sangat likin. Bisa dibayangkan jika tsunami datang, seluruh warga panik ingin menyelamatkan diri. Saya bisa prediksi akan banyak sekali orang yang tergelincir di sini. Mangkraknya bangunan ini mengundang pertanyaan. Butuh berapa korban nyawa lagi hingga para pemangku kebijakan itu sadar untuk tidak lagi korupsi. Ya memang belum difungsikan secara masif. Karena kemarin ada hal-hal yang memang di luar dugaan kami sebelum saya memimpin di Pandai Gelang. Karena ada permasalahan di tahap pelelangan dan masalah itu sudah ditangani oleh pihak yang berwajib ya. Jadi mungkin di tangan KPK. Jadi saya juga harus hati-hati ke depannya untuk serah terimanya kepada kami. Belum dan mudah-mudahan itu sebelum diserah terimakan kepada kami. Kami akan koordinasi agar syaratu tsunami itu bisa kita manfaatkan. Kejadian tsunami Selat Sunda yang dianggap sebagai kejadian yang anomali ini sebenarnya bisa diantisipasi kalau kita punya boy. Terima kasih telah menonton!